Jadi bangun tidur, jangan sikat gigi dulu. Kenapa? Karena ada sains, ada riset yang menunjukkan bahwa ternyata air liur kita pagi-pagi penuh dengan antioksid. Terima kasih telah menonton! S-S-B-I-B Sahabat semuanya, pernah gak kita ketika kita masih kecil, masih umuran sekisaran 8-9 tahun atau 12 tahun, ketika bangun tidur mau sholat subuh, itu orang tua kita sering nyuruh kita, Nah, jangan sikat gigi dulu, minum air putih dulu sebelum sikat gigi. Sahabat semuanya, ternyata air liur itu baik untuk kesehatan. Dan, apa ya, sebelum kita sikat gigi, kita sebaiknya untuk minum air putih terlebih dahulu sebelum kita sikat gigi. Lebih bagus lagi kita, lebih baik lagi kita minum buah-buah atau minum air jeruk. Nah, pernah disampaikan oleh Dr. Zaidul Akbar. Ada kenalkan dengan Dr. Zaidul Akbar? Beliau adalah seorang dokter dan aktif di media sosial dan sering. Kita melihat di televisi, melihat di Youtube, beliau mengatakan bahwa air liur itu mengandung antioksidan. Sahabat semua, mari kita sama-sama dengarkan penjelasan beliau bahwa air liur itu mengandung antioksidan. Bagi-bagi melalui latihan, Anda minum air hangat, jadi bangun tidur, jangan sikat gigi dulu. Kenapa? Karena ada sains, ada riset yang menunjukkan bahwa ternyata air liur kita pagi-pagi penuh dengan antioksidan. Ya, jadi pagi-pagi itu jangan langsung dikatakan, minum dulu air, air hangat, air apapun lah, waktu bangun tidur. Waktu bangun tidur. Lalu abis itu ngapain? Anda peras jeruk, minum air jeruk hangat, ya. Bolehkah dicampurin dengan kunyit? Boleh. Campurkan sedikit dengan lada hitam. Itu sudah bikin kenyang, sampai siang. Beli nih? Anda sudah tidak akan tertarik lagi ketika punya tank, 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 depan rumah ada bubur air lewap? No, 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 no. Saya sudah kembali ke jalan yang benar. Gitu ya, teman-teman sekalian. Jadi, banyak sekali manfaatnya, dan termasuk kalau bicara tentang jeruk nipis saja ya. Anda lihat situ, teman-teman sekalian. Jadi, jeruk nipis itu, saya kadang-kadang, kalau nggak ada jeruk nipis, saya minum ini doang loh. Ini saya ambil, seujungnya saya endok teh, saya masukkan air, air-air biasa, saya aduk, saya minum. Apa yang terjadi? Mood saya berubah. Hanya garam doang. Kenapa? Trace element semua ada di sana. Mineral. Ya, kalau nggak ada, jeruk nipisnya. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu.